assalamualaikum salam siap bro kebetulan saya ada 5 buah kabel data USB mini micro USB maksud saya dari yang pernah saya coba yang paling bagus arusnya yang paling besar ini kenapa masih banyak pertanyaan dan masih banyak salah mengerti jadi khususnya bagi para pemula nanti kita coba ini saya akan coba ini dahulu kebetulan lagi ada ini yang arusnya besar Oke saya akan jelaskan secara sederhana bagaimana arus mengalir saya gambar saja di sini Oke misalkan ini catu kemudian ini catu misalkan charger saja jadi satu lagi baterai seperti ini saja ini arus jadi besar arus ini yang mengalir yang seperti yang sering saya katakan tergantung dari besarnya perbedaan antara catu dan baterai itu prinsip utamanya bro jadi arus akan mengalir bila catu tegangannya lebih besar daripada baterai dan besarnya arus yang mengalir tergantung dari perbedaan tegangan antara catu dan baterai jadi tanpa menghitung besarnya R pada catu maupun pada baterai maupun pada kabel kita misalkan saja I sorry kita misalkan saja P1 kemudian tegangan baterai misalkan charger 5V mencharger tegangan baterai 3V ini saya misalkan saja bro misalkan arus mengalir 2 ampere tegangan catu sama bila tegangan baterai 4 maka arus mengalir kira-kira 1 ampere bila sampai maksimum misalkan ditium 4,2 maka arus yang mengalir kecil sekali atau 0 ampere boleh dibilang cut off kalian lihat perbedaannya bahwa besar arusnya mengalir tergantung dari besarnya perbedaan antara tegangan catu dan baterai paham ya bro saya tidak menjelaskan secara rinci tapi kalian pahami ini saja mudah-mudahan yang lain akan mengerti oke kemudian akan saya contohkan lagi ini TP4056 hebatnya TP4056 ini berapapun perbedaan antara tegangan catu dan baterai besar arus yang mengalir maksimum 1 ampere oke kehebatan dari TP4056 arus maksimum 1 ampere berapapun perbedaan tegangan catu dan baterai kenapa begini ini dikarenakan memang dibatasi oleh AC ini jadi bila kita membuat blok diagramnya pada TP4056 ini ada mengatur arus kita anggap saja model switching atau modulasi atau PWM terserah jadi ada kontrol saya sebut saja kontrol yang mengatur besar arus sebesar 1 ampere tapi dengan cara kerja ini jangan kalian berpikir bahwa besar arus tergantung dari rangkaian kontrolnya itu yang maksud ini saya buat jadi khusus pada TP4056 ini ada kontrol yang mengatur besar arus mungkin dengan cara kerja PWM atau lainnya tergantung desainnya yang mengatur arus sebesar maksimum 1 ampere apapun keadaan baterainya jadi hebatnya modul ini walaupun baterainya jelek sekali IMAX nya pasti 1 ampere paham ya bro jadi besarnya arus yang mengalir yang utama yang akan saya jelaskan disini yang paling pokok bukan karena ada yang mengatur tapi karena ada perbedaan tegangan kemudian yang barusan ditanya misalkan baterai kita paralel ini mempunyai tegangan saya tulis saja 4 volt dengan kapasitas 1000 ini kita misalkan saja bro kemudian satu lagi mempunyai tegangan 3,5 dengan kapasitas 2000 artinya memang kapasitas baterai ini lebih banyak lebih tinggi maksudnya jadi bila rangkaian litium ini kita paralel maka arus akan mengalir dari tegangan yang besar ke yang kecil kalian perhatikan paham ya bro jadi walaupun kapasitas baterai ini lebih besar tapi tegangannya lebih kecil maka pada saat diparalel arus akan mengalir ke tegangan yang kecil tentunya ini kita misalkan saja setelah kita paralel dia akan menyeimbangkan misalkan tegangannya menjadi keduanya sama di 3,6 ini 3,6 ini misalkan saja bro tentu kapasitas ini akan berkurang kita misalkan berkurang 800 dan disini akan bertambah 2800 ini saya jelaskan tujuan utamanya bahwa arus mengalir bukan tergantung dari kapasitas baterainya tetap dengan prinsip pokoknya bahwa arus mengalir dari potensial yang besar ke yang lebih kecil oke akan saya buktikan akan saya buktikan ini dahulu saya ukur dahulu ini sudah saya kosongkan oke ini kapasitasnya kebetulan kita anggap sama ini kecil tegangannya ini kecil ini besar dan ini besar saya akan coba ini dahulu jadi ini besar saya tidak tahu kapasitasnya tapi nanti ini akan saya kosongkan saya kosongkan jadi tegangannya tadi ini berapa saya ukur dahulu benar besar 4,1 yang penting ada perbedaan saja ini paralel bro dan ini tidak saya lepas kemudian saya menggunakan ini 3,8 oke sebelum saya paralel akan saya ukur arusnya kalian terlihat ini terlihat besar arusnya jadi ini yang besar kita menggunakan ini yang kecil yang kalian ingat yang merah saya pasang yang merah yang hitam saya pasang yang hitam dan kalian perhatikan negatif positifnya jadi ini yang lebih kecil tegangannya jadi kita saya tidak melihat kapasitasnya pasti berbeda oke kalian lihat besar arus 600 liampere ini akan terus mengalir dari yang tegangan lebih besar ke yang lebih kecil artinya dari sini ke sini sampai arusnya 0 kalian lihat turun oke tidak perlu saya turunkan sampai 0 saya akan mengecilkan tegangan ini dahulu oke ini sudah saya kosongkan kita ukur tegangannya 3,9 kemudian saya akan menggunakan ini tapi yang lebih besar tegangannya 4,1 beda 0,2 kalian perhatikan bro tegangan 0,2 volt besar arusnya oke ini saya buat sama saja posisinya jadi ini yang akan saya coba saya tampan-teman melihat kapasitas mana yang lebih besar yang pasti ini berbeda kapasitasnya tadi ini posisinya disini kemudian arusnya yang merah di kabel merah yang hitam di kabel hitam oke posisinya sama nanti kita lihat saja apakah lambangnya ada positif negatifnya oke saya coba ini yang lebih besar jadinya jangan sampai terbalik positifnya kalian harus di cek dan di cek oke oke kalian perhatikan besar arus kalian lihat minus artinya arus mengalir dari yang ini ke sini pada saat tegangan ini lebih besar arus mengalir dari sini ke sini ini kita coba tegangan ini lebih besar jadi mengalir dari sini ke sini paham ya bro jadi besar arus mengalir tidak pengaruh dengan kapasitas baterai tapi dipengaruhi oleh tegangan baterai kesimpulannya oke tidak saya lanjutkan kita ambil kesimpulan saja tidak perlu ada yang saya terangkan lagi sudah paham ya bro bahwa besar arus mengalir tergantung perbedaan antara catu dan baterai kemudian ini saya sambung dahulu oke kemudian akan saya coba karena ini arusnya besar sekitar 1,6 jadi pembatas arusnya juga bagus ini modul ini yang akan saya coba yaitu kabel charger jadi prinsipnya sama bro saya gambar saja jadi ini nanti catu 5 volt kemudian ini kabel charger kabel terlihat kabel kemudian ini modul ini USB jadi nanti akan saya ukur tegangannya di sini dan kalian perhatikan prinsipnya sama besar arus akan mengalir lebih besar bila perbedaan tegangan antara catu dan USB lebih besar kita buktikan saja jadi kesimpulannya untuk kalian membuat fast charger yang pernah saya buat di video-video sebelumnya yaitu kita mengusahakan resistansi kabel data arus lebih kecil arus paling kecil paham ya bro bisa kalian lihat video saya sebelumnya oke saya coba saja oke saya pasang 3 saja ini pengukur tegangan saya ukur tegangan saya ukur tegangan di USB nya lihat bro ini nanti akan saya catat hasilnya ini catu ini USB dan besar arusnya arusnya lihat dari sini saja arusnya oke akan saya coba 1 oke akan saya coba 1 kita lihat arusnya 1 tegangannya oh sorry masih arus tegangannya tegangannya 4,66 oke saya coba yang lain saya coba nomor 2 ini sama bentuknya arusnya 1,743 arusnya 1,743 tegangannya 4,686 7,18 7,13 4,86 oke sudah kemudian yang ketiga 4,86 oke sudah kemudian yang ketiga cukup bagus cukup bagus yang pendek tearusnya 1,670 6,80 tegangannya 4,686 6,89 oke sudah kita ambil kesimpulan coba dari sini bisa kalian lihat datanya hasil data ininya paham ya bro dari data ini terlihat bahwa tegangan input lebih besar bila tegangan input disini lebih besar tegangan input di USB ini lebih besar maka arus lebih besar kalian perhatikan dan kalian perhatikan beda tegangannya ini yang paling kecil hanya beda 0,1 volt aja besar arus sudah beda 1,4 ampere paham ya bro jadi kesimpulannya bila kalian memahami yang barusan saya terangkan bahwa kabel ini bila kalian ingin membuat fast charger di rumah yang pernah saya buat jadi usahakan resistansi kabel ini sekecil mungkin resistansi kabel ini sekecil mungkin agar tegangan jatuh disini paling besar misalkan ini jadi jadi drop pada kabel sebesar 5 dikurang 4,686 jadi dropnya sekitar 0,314 volt paham ya bro jadi kalian kalau ingin membuat fast charger artinya arusnya besar sekali gunakan atau buat menggunakan kabel yang bagus biasanya yang umum kabel yang bagus yang dijual di bengkel-bengkel kendaraan bermotor itu kabel bagus jadi kalian ganti saja jadi ini contoh bahwa besar tegangan itu sangat mempengaruhi sudah terlihat dalam percobaan ini perbedaan sebesar 0,1 volt besar arus sudah berbeda 1,4 ampere paham ya bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati